Mars muda dan Mars tua ini bukan konsep Mars tua dan Mars muda. Yang dikeluarkan oleh Mars itu yang pertama. Versi pertama yang mengatakan, kenapa sih bisa ada Mars muda dan Mars tua? Asumsi yang pertama orang adalah Mars muda dan Mars tua yang terjadi karena Mars berubah pikirannya. Sebagian orang mengatakan bahwa Mars nggak pernah berubah pikiran, tapi para pengikut Marxian ortodoks yang gagal memahami Mars secara keseluruhan. Dia hanya memahami Mars materialistik di fase-fase akhir tulisannya, dan dia gagal mengikut sertakan tulisan-tulisan awal Marx tentang alienasi. Anda kalau baca-baca buku-buku filsafat lama, misalnya ketika Anda ngobrol tentang Socrates, Anda harusnya akan membayangkan Socrates lagi di bawah pokok yang berpikir, orang lewat kemudian ada peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Bagi Mars, itulah kemiskinannya filsafat. Filsafat itu miskin karena dia sibuk bicara sesuatu yang tidak memberikan apa-apa dan nggak memberikan jalan keluar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!